bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terus mengikuti channel ini gimana guys sudah makan yaudah kalau gitu saya lanjutkan pembacaan kitab taishirul kholak yang menjelaskan tentang ilmu akhlak tata kerama sopan santun pendidikan dasar agama yang menerangkan tentang akhlak atau sikap kita sebagai seorang muslim bab kesembilan menerangkan tentang ahok ahok itu seduluran bahasa jawanya kalau bahasa indonesianya ya persahabatan ahok atau persahabatan itu adalah hubungan diantara dua orang yang mana kasih sayang diantara keduanya itu jelas terlihat didapati diantara dua sahabat tersebut itu saling tolong menolong masalah harta dan juga tolong menolong dalam jiwa raga kalau sahabat iya gitu saling tolong menolong dalam masalah harta dan jiwa raga walafu anil anizalah dan memaafkan kesalahan saling memaafkan itu hubungan persahabatan itu lebih dekat dibanding teman kalau teman biasanya cuma pernah kenal saling menyapa sering bertemu kalau sahabat itu lebih lagi sahabat itu lebih karena mereka biasanya saling berkorban satu sama lain selanjutnya wal ikhlas ditemukan diantara keduanya saling ikhlas wal wafak menepati janji diantara dua sahabat tidak pernah mengingkari janji wat takfifu alaih dan ringan tangan atau entengan bahasa jawanya kalau anu kalau bahasa indonesianya mudah saling mudah menolong pada temannya pada sahabatnya tersebut watarkut takal lufilah dan tidak menuntut sahabatnya secara berlebihan sahabat sendiri tidak perlu dituntut macam-macam wasukutu amma yu'zi dan diam ketika salah satunya pernah menyakiti atau tidak sengaja menyakiti yang intinya memaafkan wat takal lumu bima yarodohu syar'u dan berbicara saling berbicara dengan hal-hal yang dilegalkan oleh syariat syariat islam wayaqqbaluhuddin dan juga dilegalkan oleh agama kita adalah persahabatan versi islam dua orang yang saling apa mempunyai rasa ikatan yang kuat dan mereka saling tolong-menolong ikhlas dan rela saling berkorban dan mereka saling memperintahkan untuk melakukan kebaikan itu adalah arti sebenarnya sahabat menurut islam ketika salah satunya mengajak untuk kebaikan atau memerintahkan untuk kebaikan salah satunya tidak tersinggung karena apa melakukan kebaikan dan melarang ketika salah satunya melakukan keburukan wayaqbaluhuddin karena seorang muslim ketika meninggal yang nanti akan dihidupkan dengan orang yang disukainya keutamaan bersahabat itu banyak atau besar sekali besar sekali keutamaan dua orang yang bersahabat secara syariat islam karena sesungguhnya karena sesungguhnya apa persahabatan model islami seperti ini ini bisa menumbuhkan atau bisa menumbuhkan keinginan seseorang untuk melakukan kebaikan seperti sahabatnya misal si A dan si B bersahabat salah satunya melakukan kebaikan ini bisa mendorong teman satunya untuk mengikuti sahabatnya nah ini keutamaan bersahabat itu sangat besar sekali karena pengaruhnya biasanya tingkah atau perilaku seorang sahabat itu akan ditiru sahabatnya dan persahabatan itu bisa merukunkan dua hati dan dengan persahabatan persahabatan itu bisa ditemukan kedamaian diantara dua orang yang mana Allah menjadikan kedamaian tersebut bisa berdua ketakwaan diantara keduanya Fakwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fata'u loha wa asliha wa ta'ba'inikum bertakwalah pada Allah takutlah pada Allah dan damaikanlah diantara dua sahabat yang saling berseteru diantara kalian ketika kita melihat pernah melihat ada orang dua orang sahabat dimana-mana berdua eh lalu suatu ketika terjadi perseteruan diantara kita ya sebaiknya kita sebagian sebagai seorang sebagai orang yang ingin melihat kerukunan mereka kembali sebaiknya didamaikan dengan cara apapun karena kedamaian dua orang tersebut itu sangat indah sekali persahabatan diantara keduanya itu bisa menumbuhkan ketakwaan untuk bab yang ke sembilan mungkin sekian saja kalau ada kurang lebihnya minta maaf kalau ada kurangnya itu semua dari saya kalau ada lebihnya itu semua dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh